Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. PAN dan Golkar mendukung Pak Prabowo. Apakah ada arahan Pak Presiden? Jadi sama sekali tidak ada arahan. Indikasi yang muncul itu membuat orang memiliki kesimpulan itu. Selamat malam saudara dalam pidato kenegaraan di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden Jokowi. Menegaskan dia tak ikut campur urusan Capres-Capresan atau membidani koalisi. Meski demikian, ia mengakui namanya kerap digunakan dengan istilah menunggu arahan Pak Lura. Meski disampaikan di acara resmi, banyak yang sanksi dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pasalnya, banyak ketua umum partai yang mengaku menunggu arahan Jokowi terkait Capres atau Cawapres yang akan diusung di Pilpres nanti. Jokowi juga dicurigai berada di balik beragam koalisi yang ada jalan kontestasi. Jadi benarkah Jokowi tak ikut campur atau cawe-cawe terkait dengan Pilpres dan terbentuknya koalisi jelang Pilpres pada Februari nanti. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Adian Nabi Tupulu, Wakil Ketua Tim Koordinator Harian Relawan PDIP. Selamat malam Pak Adian. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Selamat malam Mas Owi. Selamat malam dan selamat datang juga untuk Bakri Sina Aryani, Ketua DPP Partai Gokar. Selamat malam. Dan selamat malam, selamat datang juga untuk Valdo Maldini, Stafsus Menteri Sekretaris Negara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, Universitas Budi Luhur, UBAN Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara inilah dua arah, saya Eliviana Charlisa. Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan capapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Presiden Jokowi Dodo menjawab sejumlah tudingan yang dialamatkan pada dirinya. Jokowi juga menyinggung sejumlah isu. Jelang pemilu, mulai dari sebutan Pak Lurah, hingga cawe-cawe koalisi partai di Pilpres nanti. Dan tidak tanggung-tanggung. Itu dilakukannya di acara kenegaraan, yaitu sidang tahunan MPR. Saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol. Pernyataan Jokowi ini tidak hanya memantik polemik, tapi juga memancing beragam penafsiran. Ini yang penting pesannya. Bahwa beliau seorang negarawan, seorang demokrat yang tidak terlibat intervensi supaya partai ini masuk koalisi ini. Jadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Presiden terbantahkan sudah. Sementara bagi koalisi partai di luar pemerintahan, bantahan Jokowi masih harus dibuktikan. Apalagi, proses menuju kontestasi politik 2024 masih bergulir. Hingga saat ini... Betul atau tidak betul itu kembali kepada kejujuran Presiden. Tetapi indikasi-indikasi yang muncul itu membuat orang memiliki kesimpulan itu. Bantahan Jokowi terkai cawe-cawe urusan koalisi Capres dan Cawapres wajar untuk dicermati. Pasalnya, Jokowi pernah menyebut kalau dirinya akan cawe-cawe dalam pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Meski demikian, tudingan Presiden cawe-cawe jelang kontestasi Pilpres memang tidak bisa dihindari. Yang teranyar, terkait bergabungnya Gokar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Banyak yang menduga ini juga tidak lepas dari campur tangan Jokowi. Tanda-tanda bergabungnya Gokar dan PAN sebenarnya bisa jadi sudah terlihat pada waktu acara Silaturami Ramadan PAN April lalu. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Cahimin kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Nah, sementara itu saat kedekatan Jokowi dan Prabowo kian tidak terbantahkan. Kabar ketidakharmonisan Jokowi dengan PD Perjuangan justru muncul ke permukaan. PD Perjuangan bahkan tidak segan mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Hmm, benarkah ada manuver Jokowi dalam mengatur komposisi koalisi? Dan mengapa bantahan itu harus disampaikan di pidato kenegaraan? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Vivi. Selamat malam semuanya. Yang kita bahas malam hari ini Jokowi. Saya bukan lurah kalau kata Pak Jokowi. Pertanyaan pertama ke Mas Adi. Anda percaya Pak Jokowi tidak ikut campur dalam komposisi koalisi di Pilpres nanti? Saya termasuk yang tidak percaya. Kenapa gitu? Ada sejumlah tanda-tanda alam yang menegaskan kalau Jokowi itu intervensi dan cawe-cawe. Pertama adalah statement Jokowi sendiri beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe. Yang kedua, empat partai yang tergabung dalam koalisinya Prabu Subianto ketika berkumpul di kantor Partai Amanat Nasional bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu semua partai ini mengatakan bahwa empat partai ini adalah satu tarikan nafas satu orkestrasi dan berada di bawah arahan politik Jokowi. Kemudian kita tahu bahwa dalam rakornas PAN beberapa waktu yang lalu Zulhas mengatakan bahwa Panglima tertinggi itu adalah Jokowi. PAN menjadikan Jokowi sebagai Panglima tertinggi yang kemudian itu dimaknai sebagai di mana semua orkestrasi politik PAN itu tegak lurusnya sami nawato'na kepada Pak Jokowi yang sering juga selalu dikatakan oleh Bung Paldo dan kawan-kawan PSI ini adalah partai politik yang tegak lurus dengan istana. Bahkan sehari, dua hari sebelum Golkar menyatakan dukungan politiknya kepada Prabu Subianto Pak Hashim mengatakan Golkar akan segera memberikan dukungan politiknya kepada Prabu Subianto seizin dan sesuai dengan arahan Jokowi apalagi yang mau dibantah. Apalagi yang mau dibantah. Apalagi yang mau dibantah. Apalagi itu ini pertanyaannya saya mau tanyakan ke Mbak Kristina dulu. Betul dukungan Golkar ke Prabowo itu atas arahan Jokowi? Jadi pertama-tama kita mesti ini dulu ya kami ini partai yang independen jadi kami bisa memutuskan sendiri punya kewenangan untuk memutuskan sendiri. Presiden juga sudah sampaikan itu kemarin kan beliau bukan ketua parpol dan beliau tidak dalam posisi untuk memutuskan untuk parpol-parpol lain. Cuma yang tidak bisa dipisahkan memang kita ini ada dalam koalisi. Kita ini ada dalam tim Pak Jokowi sudah cukup lama gitu. Pak Erlangga merupakan Menteri Perekonomian dan beliau terlibat aktif membantu Presiden dalam kebijakan-kebijakan Perekonomian. Dan posisi partai kami memang ingin melihat keberlanjutan. Dari segala program baik yang memang sudah berjalan saat ini kami ingin melihat ada keberlanjutan. Terkait dengan kenapa kami bergabung ke situ itu memang suatu keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum yang memang kami memberikan melalui munas ya ada amanat ada mandat penuh pada Ketua Umum untuk memilih capres menentukan cawapres dan juga arah koalisi. Kami tidak baru-baru ini tiba-tiba langsung bergerak ke sana gitu ya jadi komunikasi ini sudah dijalin dengan semua partai. PDIP adalah partai sahabat juga demikian juga dengan partai-partai yang lain. Ini semua juga sudah berada dalam platform yang sama bersama Pak Jokowi untuk ya ke arah pembangunan selanjutnya. Tapi bukannya KIB itu juga dulu arahannya Pak Jokowi? Gimana? Bukannya KIB itu juga dulu arahannya Pak Jokowi? Ya jadi memang kita mencermati ya keadaan yang ada lalu perkembangan yang ada ini kan selalu dinamis Mbak jadi hari ini mungkin kita pikir inilah yang terbaik tapi kemudian dengan perkembangan yang ada kayak kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga kita ini sekarang ada di persimpangan kita ada di crossroad gitu ya jadi ini harus dimaknai dengan sangat hati-hati kalau kemudian kita pilih untuk kesitu saat ini ya itu merupakan keputusan terbaik yang diambil itu keputusan terbaik bagi Goal Karen jadi pertanyaan untuk PDIP Bang Adian banyak yang menafsirkan ini Pak Jokowi main di belakang PDIP Bang Adian merasa seperti itu gak? Main maksudnya gimana ya? Jadi Pak Jokowi ada di belakang orkestrasi koalisi di Pilpres yang mendukung Pak Prabowo justru? Ini kan menguat ketika Hasim mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN itu karena ada restu dan izin Presiden tuh dan berikutnya besok harinya Presiden membantah itu lalu kemudian dia bantah lagi dalam pidato kenegaraan oke kita bicara bantahan dan bobot bantahan oke bobot bantahan ketika dia berbicara di doorstop dan konferensi pers biasa itu akan berbeda ketika dia membantahnya dalam pidato kenegaraan di depan DPR DPD duta-duta besar dan diliput oleh seluruh dunia ketika dia bicara membantah dalam pidato kenegaraan artinya dia inginkan negara bergerak dengan seluruh kekuatannya dan seluruh instrumen negara artinya ini bukan pernyataan main-main dia ingin mengatakan bahwa saya dicatut saya diklaim saya dilibat-libatkan oke itu yang ini dia sampaikan saya menangkapnya seperti itu dan dia mau negara sebagai sebuah institusi organisasi besar bertindak terhadap hal seperti itu itu sebabnya dia sampaikan dalam pidato kenegaraan pidato kenegaraan di depan parlemen ini oke tidak tentang hal biasa-biasa dia harus memenuhi berapa syarat kepentingannya nilai besar tidaknya terhadap rakyat perjalanan negara dan sebagainya jadi kalau kita lihat dari pernyataan itu dia sampaikan sampai hari ini saya masih yakin masih percaya bahwa dia tidak terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi itu oke Bang Adian percaya bahwa Pak Jokowi tegak lurusnya ke Mas Adi gimana kalau Anda melihatnya? ya saya kira memang indikasi terkuatnya itu soal Pandan Golkar ya bagi saya ini kan tidak ada angin tidak ada hujan tidak ada badai tapi ada kesan begitu mendadak sebenarnya bagi Pandan Golkar memberikan dukungan politiknya kepada Prabu Subianto tapi tadi dari awal dari Ramadan mereka sudah berkonsolidasi bersama betul tapi ini kan anjang sana-anjang sini saya tahu persis Erick Thohir itu adalah capres yang diendorse oleh PAN masuk lima besar nominator cawapres yang sudah dipilih oleh PDIPU itu bisa mendampingkan Nyerpananowo sementara di kubu Prabu Subianto Erick Thohir pun tidak pernah muncul hanya muncul dalam wacana-wacana dalam kubu Prabu Subianto gembok cawapres itu do-one and only hanya diberikan kepada PKB dan Mohaimin Iskandar gak ada jalan ceritanya bagi PAN kalau tidak ada intervensi kalau tidak ada bisik-bisik kalau tidak ada arahan dari Pak Lurah ini sama artinya Erick Thohir menghilangkan satu kemewahan satu kakinya untuk menjadi pendamping ganjar tiba-tiba pindah ke koalisinya Prabu yang tidak jelas enak dong P3 dapat golden ticket itu yang kemudian membuat saya turut meyakini jangan-jangan memang ketika pindah tak ada disitu nama Erick Thohir selain Gus Mohaimin pasti ada garansi disitu satu-satunya garansi yang bisa mengamankan Erick Thohir berpasangan dengan Prabu siapa lagi kalau bukan Pak Lurah kan ini pembicaraan pembicaraan umumnya begitu pun dengan Golkar sampai hari ini tidak ada keputusan yang mencabut hasil Monas Golkar 4 tahun yang lalu dimana disitu amanat dan mandat Capres itu kepada Pak Elangga Hartarto kan itu yang kemudian kita tangkap dari jauh ini tidak lahir dalam ruang hampa bukan itu kita harus luruskan dulu jadi amanat Munas itu memberikan kepada amanat kepada ketua umum mandat kepada ketua umum untuk menentukan Capres, Cawapres dan juga arah koalisi oke dengan berjalannya waktu kami punya mekanisme Rapimnas yang itu kemudian diterjemahkan bahwa Pak Erlangga lah Capres yang dihendaki oleh seluruh kadar Golkar tapi kalau kita mau tarik lagi ke Munas amanat Munas narasinya seperti itu mas jadi bukan dari Munas itu dari Rapimnas kalau kita lihat di Munas ya tepat apa yang kita berikan yaitu untuk menentukan Capres arah koalisi dan juga Cawapres apa yang dikerjakan oleh Pak Erlangga saya ke Mas Owi Mas Owi kalau artinya gini dengan bergabungnya Golkar dan juga PAN ke timnya Pak Prabowo artinya P3 hanya tinggal berdua dengan PDIP itu jadi golden ticket kah buat Sandiaga Uno? ya kalau bicara prinsip ekonomi sepertinya begitu karena semakin banyak barang itu harganya makin murah barangnya makin lengkap biasanya mahal itu kalau prinsip ekonomi tapi ini politik tentu politik ada hitung-hitungannya hari ini koalisi parlemen yang terkait dengan Pilpres 2024 itu komposisi 2-3-4 tapi bukan merek rokok ya 2 itu di Pak Ganjar 3 di Pak Anis 4nya di Pak Prabowo nah kami dengan PDI Perjuangan sampai sejauh ini terus berkomunikasi bagaimana memenangkan Pak Ganjar dalam pemilu 2024 nanti sambil lalu kita sampaikan bahwa hasil rapi menas P3 merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo tentu komunikasi itu terus berjalan sampai hari ini dan apakah kemudian nanti Pak Sandi ya kalau kami harapan dari P3 mudah-mudahan seperti itu tetapi dalam menentukan calon wakil presiden tentunya para kecua umum akan berembu karena melengkapi calon presiden itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang tetapi dari berbagai aspek yang memungkinkan pasangan yang kita usung itu bisa memenangkan tapi kalau P3 tapi kalau P3 sendiri melihatnya gini dengan bergabungnya PAN dan juga golkar ke timnya Pak Prabowo apakah kemudian itu jadi satu keuntungan buat P3 atau justru sayang karena cuma tinggal berdua dengan PDIP ya politik itu sebenarnya ketika maju pilpres itu yang terpenting adalah tiket pencalonan presiden calon presiden dan wakil presiden oke selebihnya adalah bagaimana kinerja dari tim pemenangan dan juga pasangan calon karena yang menentukan adalah rakyat jadi kemenangan sebuah calon presiden seorang calon presiden dan seorang calon wakil presiden itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya partai politik tapi bagaimana bisa meyakinkan publik untuk memilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang oke saya ke Mas Adi sebelum saya ke Mas Waldo Mas Adi kalau kita lihat gini ini kan agak unik karena biasanya kalau jelang habisnya masa pemerintahan biasanya presiden itu sibuk untuk memberikan satu legacy yang luar biasa buat negaranya tapi kali ini justru tudingan politik justru kenceng ke Pak Jokowi kalau Anda melihatnya ini justru keuntungan atau kerugian bagi Pak Jokowi ya saya kira memang Pak Jokowi itu mesti melihat success story yang ditinggalkan oleh Pak BGHBB ya jadi setelah jadi presiden tidak terlampau berpikir siapa yang akan jadi presiden setelahnya akibatnya dari itu semua Pak Habibie sampai sekarang itu disanjung puji dan harumnya cukup luar biasa beda dengan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi bukan hanya soal cawe-cawe tapi yang paling mengerikan itu soal potensial akan pisah jalan dengan PDIP bagi saya Pak Jokowi ini cukup sudah misalnya bersitegang dengan Pak Surya Paloh ini kan sohidnya yang terbangun dalam koalisis 2014 yang lalu cukup sudah bersitegang dengan Anies Baswedan yang mantan menterinya jangan lagi lah sayang gitu kalau ditambah harus bersitegang dengan PDIP dimana partai ini tempat Pak Jokowi sejak kecil dalam belajar politik karir politiknya kemudian tumbuh besar bersama hingga jadi presiden saat ini bagi saya Pak Jokowi cukup jadi negarawan siapapun yang jadi presiden the next di 2024 adalah mereka yang harus dipastikan untuk melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi balik di satu hal yang ingin saya katakan jangan dikira kita semua ini gak tahu apa-apa semua elit yang bertarung itu setelah bertemu dengan antar elit bahkan setelah bertemu dengan presiden kan ngomong ke kita hasil obrolannya apa oh ini loh bocarannya harus begini harus begitu dan terusnya politik kita itu seperti rumah kaca transparang dan terang-benderang apa yang dibicarakan di istana hari ini dua detik sekalipun juga bocor ke Livi Livi kan juga pura-pura tidak tahu mereka ini kan sebenarnya adalah terkonfirmasi sebagai orang yang sebenarnya sudah paham betul soal orkestrasi politik oke saya ke Mas Adian Mas Adian artinya gini jadi mungkinkah Jokowi dan PDIP akhirnya bisa jalan nanti nanti dijawabnya sejadah gini loh PDIP perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi maka kami mengapa memberikan suatu caratan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi politik itu merawat kehidupan untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat pertiwi di dalam merawat kehidupan oke kita kembali lagi di dua arah saya ke Bang Adian Bang Adian tadi pernyataannya Bang Hasto itu sekali mendayung dua pulau terlewati Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kena gebuk sekalian dengan pernyataan itu ya saya mau jawab pertanyaan sebelum kita ini tadi ya Jokowi itu orang yang biasa-biasa saja bukan orang kaya raya bukan anak siapa-siapa tetapi kemudian dia menjadi wali kota dua kali menjadi gubernur menjadi presiden dua periode lalu anaknya menjadi wali kota dan menantunya menjadi wali kota Medan ini keistimewaan yang tidak pernah didapatkan oleh siapapun DPD Perjuangan termasuk oleh anak cucu Bung Karno kalau kita lihat seberapa besar sayangnya ketua umum kita pada Jokowi kita lihat dari kesempatan demi kesempatan yang diberikan sebegitu besarnya sayangnya ketua umum kita dari situ saya percaya Jokowi tidak mungkin meninggal oleh DPD Perjuangan Jokowi orang baik Valdo dulu salah satu yang anti Jokowi dia pernah bilang bahwa kita tidak mungkin makan beton ngapain bangun infrastruktur sekarang bersama-sama Jokowi Prabowo dulu lawannya sekarang menjadi pembantu dan nanti dia mungkin sedang berharap menjadi pewaris Jokowi kira-kira itulah kebaikan Jokowi kebaikan itu begitu luar biasanya menurut saya dan saya akan sangat sedih ketika kemudian dia meninggalkan partai ataupun ketua umum hanya karena hal-hal yang berbau kekuasaan bagaimanapun juga kebaikan harus dibalas dengan kebaikan dia biarkan kemudian orang memusuhi dia mengkritik dia dan sebagainya tetapi dia juga harus memberikan ruang bagai partai mengkritik dia termasuk pernyataan sekjen kita tadi yang dikritik ada program yang dijalankan bukan programnya tapi dijalankan karena gagal kenapa harus dikritik ada anggaran terbuang disitu ada pohon ditebang disitu ayo kita data berapa pohon yang ditebang pohon-pohon itu ketika dikonversi dengan rupiah berapa besar uangnya lalu kemudian dia menjadi kering kerontang tidak bermanfaat buat siapapun menciptakan panas lebih banyak kegersangan dan sebagainya nah menurut saya ini harus kita kritik kenapa ini untuk rakyat oke baik tepuk tangan untuk Pak Adian saya ke Pak Aldo Pak Aldo jadi ini konteksnya kritik membangun dari partai koalisi atau partai pengusung pemerintah atau justru ini kritik yang bernuansa politis Anda melihatnya untuk menuju 2024 kami kira seorang teman yang baik itu bukan yang membiarkan kita jatuh ke jurang tapi yang ngasih tahu kalau memang ada kesalahan harus diingatkan dan dalam hal ini kami kira partai politik ya adalah orang yang telah mengantarkan Pak Jokowi pasti pengen Pak Jokowi itu deliver pekerjaannya bahkan Bang Adian juga di DPR Pak Masinton Pak Owi Bu Kristina juga bahkan kami kira kalau gak kritik kami kira aneh juga karena kan tugasnya harusnya gak kritik eksekutif seharusnya tapi terlepas dari itu Mbak Livi yang kami lihat hari ini memang apa yang terjadi memang rada-rada sering menyerempet-menyerempet sama asumsi-asumsi taksiran-taksiran tadi Pak Adi bilang Pak Jokowi cawe-cawe Bang Adian bilang Pak Jokowi gak cawe-cawe oke deh kita tengahi aja memang Pak Jokowi cawe-cawe tapi untuk urusan demokrasi yang lebih sehat pilpres yang lebih baik pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang baik bukankah kalau ada kompetisi yang sehat kita pasti akan dapat best talent nih yang akan memimpin republik ini itu satu yang kedua menurut kami menurut hemat kami bahwa politik juga masalah kenegaraan pasti Presiden juga berpikir tentang bagaimana apa yang telah dibuat di pemerintahan era ini di negara ini itu berlanjut kalau misalnya dituduh misal adanya deklarasi karena Pak Presiden Jokowi kami kira gak mungkin lah partai Golkar partai puluhan tahun ya kan partai ini partai puluhan tahun ketumnya udah bangun kekuatan dari tahun lalu terus tiba-tiba gara-gara arahan lurah gitu terus ikut kami kira itu tidak masuk akal tapi kalau Pak Prabowo tadi bilang di bulan Ramadan kemarin dia udah menyatakan bahwa empat partai ini kita timnya Pak Jokowi itu maksudnya gimana? ya itu bisa jadi hasil interpretasi kan hasil interpretasi dan kami kira itu sah-sah saja di politik sorry mbak ini bukan interpretasi ini pernyataan Valdo begini pernyataan hasil ada izin ada restu pernyataan Prabowo timnya jadi lu tidak bisa bilang ini interpretasi aku lanjutin dikit boleh bang sebentar oke siap bedakan antara interpretasi dan pernyataan ini pernyataan clear pertanyaannya adalah kalau betul Presiden Jokowi tidak berpihak dan tidak cewek-cewek dalam pembentukan koalisi kalian harus memaksa hasil meralat ucapannya karena itulah awal mulanya ucapan itu merendahkan posisi Jokowi sebagai Presiden yang mengurus negara jadi mengurus partai-partai gitu oke mungkin gak itu dilakukan kalian menyetujui itu aku lanjutin ya Bang Adian sebelum sampai sana jadi ketika mereka ketemu Presiden mereka ngadep kan ada interpretasi interpretasinya nah kami kira hal-hal seperti itu bisa benar bisa salah interpretasi namanya juga interpretasi nah ada menginterpretasikan bahwa Presiden menyuruh begini menyuruh begitu nah tapi lagi-lagi Bang Adian mau nijin itu pasti harus ditanyakan ke pihak yang mengklaim ini arahan lurah arahan lurah jadi sekali lagi saya pengen menyatakan bahwa masalah politik ini juga masalah kenegaraan concern Presiden adalah best talent yang akan terpilih sampai situ aja cukup berbeda maaf Mbak ya begini ya kalau kalian yakin Presiden tidak ikut campur dan dia sudah bicara di forum kenegaraan kenapa kalian tidak mendesak agar seluruh pernyataan-pernyataan izin lurah restu lurah izin Presiden restu Presiden dicabut dan minta maaflah pada rakyat karena Presiden sudah membantah perluka kemudian itu di klarifikasi Jangan buat bingung rakyat Presiden tempat kamu berada sekarang bekerja di sana sudah membantah itu dalam mekanisme ketatanegaraan kita pidato ketatanegaraan tertinggi di republik ini dia sudah bantah oke yang lain harus meralat itu meralat itu dan segala macam yang lain itu siapa yang ada maksud dan sebagai bagian dari kekuasaan kepresidenan karena kalau lu dimensesnek lu harus memastikan itu diralat oke kalau tidak menjadi benar tuduhan itu oke bahkan kemudian pidato kenegaraan itu menjadi tidak ada harganya ya ketika tidak ada upaya meralat itu ini pidato kenegaraan ya bukan konfisi pers biasa bukan doorstop bukan pernyataan di pinggir jalan bukan ini pidato kenegaraan pidato kenegaraan harus dilaksanakan siap oke saya kembak kristina makasih bang adian masukannya kita akan lakukan thank you oke mbak kristina perlu gak kemudian golkar melakukan itu meralat pernyataan bahwa memang ini ada upaya mendompleng Jokowi dalam koalisinya Pak Prabowo enggak ya karena kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan ini atas atas desakan siapa atau atas instruksi siapa kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu yang kami tahu yang kami pahami ya kita ingin ada keberlanjutan Pak Erlangga memang tim di dalam situ beliau diberikan kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan semua partai dan kalau akhirnya hitung-hitungan menurut beliau yang terbaik saat ini adalah seperti itu kami tidak ada masalah kami tidak perlu kritik dan kami tidak perlu berbicara untuk orang lain oke tapi gini bisa tambahkan begini memang tidak tapi pernyataan bahwa ini restu dan izin Jokowi disampaikan sebelum terjadinya deklarasi bersama sadar tidak bahwa pernyataan itu menempatkan golkar subordinat dari Presiden tidak menjadi partai yang independen tidak menjadi partai yang bermartabat dan berdaulat atas kebesaran anggotanya kenapa harus diralat kenapa harus ditolak pernyataan bahwa atas izin dan atas seterusnya itu untuk menunjukkan bahwa kalian adalah partai yang berdaulat partai yang bermartabat partai yang menghormati hak-hak anggota yang sudah diputuskan dalam mekanisme internal partai kalian kita harus bantah sama-sama klaim-klaim itu untuk partai masing-masing dan untuk Jokowi sebagai Presiden kalau kita tidak berjuang membantah klaim-klaim itu kita rendahkan mertabat Presiden saya tidak melihatnya seperti itu dan again kita disini punya pandangan yang berbeda mas Adi punya pandangan berbeda mas Adian punya yang berbeda Faldo punya berbeda tidak masalah tapi posisi kami saat ini seperti yang saya sampaikan tadi kami sudah berikan kebebasan umum Pak Presiden sudah membantah itu dalam itu ya bagi saya clear bagi kami itu clear tidak ada lagi kita tidak harus misalnya tadi ada di belakang Pak Hasim itu bukan dalam wenang atau domain kami untuk meralat atau untuk mempertanyakan apa yang disampaikan oleh teman dari partai lain tapi sejauh ini apa yang kami lihat baik-baik saja Pak Erlangga melakukan apa yang memang kita berikan amanat untuk mandat untuk bisa lakukan jadi saya tidak melihat ada masalah mas Adi perlu gak partai-partai kemudian meralat pernyataan dari Pak Hasim dan juga Pak Prabowo untuk kemudian mengclearkan masalah bahwa tidak ada endorsement dari Jokowi sebetulnya tapi nanti usah jadah di dua anda kembali bersama kami di dua arah Jokowi Dodo saya bukan lurah pernyataannya ke Mas Adi jadi perlu gak Pak Jokowi mengklarifikasi atau memberikan statement yang lebih clear terhadap orang-orang yang kemudian menyatakan dapat endorsement dari Pak Jokowi ya saya kira tidak perlu bagi elit dan partai politik yang menganggap Jokowi ini presiden dan cukup serius dengan klarifikasinya saat pidato kemarin di MPR mestinya partai-partai politik yang selalu mengklaim atas nama Jokowi yang selalu mengatasnapakan atas dasar instruksi Jokowi itu tidak mengulangi lagi dan yang paling penting supaya tak ada foto-foto Jokowi di mana-mana bareng caprest tertentu dan itu saja kuncinya ini kan sebagai bentuk penegasan kalau Jokowi memang tidak melakukan apapun dalam konteks konfigurasi pilpres tapi yang kedua ini yang cukup luar biasa Bang Adian ini saya kira cukup luar biasa tingkat kesabarannya saya kira Bang Adian tahu apa yang dilakukan oleh Jokowi bagaimana ada manuver ada pertemuan di kantor DPP PAN kemudian mengarahkan untuk mendukung Prabowo Subianto misalnya tapi tak ada kritik yang begitu agresif sebagaimana halnya Bang Adian adalah mantan aktivis 98 saya membayangkan Bang Adian itu menyerang habis-habisan Jokowi saya hakul yakin Bang Adian pasti tahu manuver yang sudah dilakukan oleh Jokowi gimana tuh Bang Adian tapi ini heratnya saya kader partai saya tetap akan menunggu perintah dari partai bagaimana harus bersikap kita percaya bahwa kekuatan rakyat itu akan lebih nyata dalam tindakan ketika dia terorganisir dan partai adalah pengorganisasian rakyat itulah sesungguhnya tapi yang saya sampaikan adalah siapapun yang mengaku sebagai orangnya presiden punya satu tugas mengamankan seluruh pernyataan-pernyataan presiden menjadi kenyataan oke kalau dia bilang saya tidak pernah memberikan restu seluruh orang yang mengaku dirinya sebagai orang presiden harus memastikan itu tidak terjadi semua yang pernah mengklaim harus meralat seluruh ucapannya kalau itu tidak terjadi maka pengakuan sebagai orang presiden bohong masaknya ada setuju ya pernyataan yang menyatakan bahwa presiden cawe-cawe atas restu membentuk koalisi itu bentuk pelecehan kepada partai politik karena partai politik sebagaimana disampaikan oleh Christina tadi memiliki hak independen itu diatur di undang-undang partai politik jadi mana ada partai politik diatur-atur oleh orang yang tidak jadi ketua umum saya kira pidato presiden sudah clear yang tergantung harusnya pihak-pihak yang dituding diatur-atur oleh seseorang itu merasa tersinggung bahwa dirinya sebenarnya tidak bisa diatur-atur tapi kemudian dituduh diatur-atur nah pernyataan dari presiden dalam pidato kenegaran itu untuk memastikan bahwa beliau tidak ikut-ikutan nah kembali kepada persoalan pertemuan di rumah PAN pada bulan Ramadan kemarin kalau itu dimaknai bahwa semuanya diarahkan untuk dukung Prabowo tidak benar karena P3 tidak mendukung Prabowo P3 hadir acara waktu itu kalau memang itu diarahkan harusnya teorinya lima partai kesana semua tapi enggak P3 P3 bersama PDI menjalin kerjasama politik untuk mendukung Ganjar Pranowo hal itu semakin memastikan bahwa apa yang disampaikan presiden Jokowi pidato kenegaran itu clear kalau kemarin KIB itu memang clear terpecah atau memang bagi tugas satu ke PDIP satu ke Prabowo pertama kami ingin meralat mengkoreksi pernyataan Livi di awal bahwa KIB dikreasi oleh Jokowi sama sekali tidak benar bahwa kemudian KIB terbentuk melapor kepada presiden Jokowi itu benar karena apa waktu itu ketua umumnya adalah menteri-menterinya Pak Jokowi sehingga menyampaikan informasi terkini terkait dengan perkembangan politik karena beliau-beliau adalah menterinya Jokowi hal yang wajar terus hari ini KIB secara faktual memang belum bubar karena belum ada deklarasi pembubarannya yang ada itu deklarasi pembentukannya deklarasi pembubarannya belum ada maka kemudian KIB hari ini menjadi forum komunikasi politik diantara tiga partai yang pernah ada di dalamnya soal kemudian berbeda arah politik itu kembali lagi kepada kedaulatan masing-masing partai politik oke saya ke Mbak Kristina Mbak Kristina kalau dikatakan gini koalisinya Pak Prabowo kan selama ini dianggap dapat endorsement dari Pak Jokowi dengan bergabungnya Golkar ke sana merasa gak juga jadi ikut tertundu dapat endorsement dari Pak Jokowi? gak juga sih Mbak ya karena kan tadi kita bilang ada hitung-hitungannya situasinya dinamis kami selalu harus mencermati arahnya kemana seperti apa keadaan masyarakat maunya bagaimana itu semua pasti kan diambil sebagai konsiderasi oleh partai kami tadi Mas Badowi juga angkat memang awalnya ada KIB tapi kemudian P3 memilih untuk jalan duluan tapi forum ini kok tidak mati forum ini masih ada untuk berkomunikasi jadi sebetulnya kalau kita lihat dari situ masih ada kemungkinan-kemungkinan lain itu tidak bisa dinafikan juga tapi saat ini situasinya seperti itu kami tidak dalam posisi untuk kemudian membela diri atas pernyataan orang lain sama sekali tidak itu bukan domain kami dan kita lihat saja perkembangannya ke depannya seperti apa mungkin dari apa yang dideklarasikan kemarin ini akan ada suatu solusi yang baik tentunya partai kami sangat berkepentingan sangat menginginkan agar Pak Erlangga Hartarto bisa jadi cawapres dari koalisi ini partai besar beliau sangat berpengalaman kalau soal ekonomi kita bahas sudah tidak ada keraguan lagi beliau mengawal ikut membantu Pak Jokowi selama masa-masa sulit ini sehingga akhirnya Indonesia pertumbuhan ekonomi juga bisa terus baik oke saya ke Mas Adi Mas Adi kenapa Anda ketawa? ya agak lucu sih menurut saya sebenarnya kalau bicara tentang Jokowi yang selalu dituduh cawe-cawe yang paling banyak dirugikan itu sebenarnya adalah PDIP dan Bank Adina Pitu Pulu kenapa gitu? karena babak belurnya pasti PDIP dan pasti Jokowi tapi Jokowi tetap saja dibela seakan-akan Jokowi tidak pernah intervensi dan tidak pernah cawe-cawe jadi tutup mata kah mereka? tutup bukan tutup mata sepertinya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini masih dalam batas biasa-biasa saja bagi saya kalemnya PDIP ini mengindikasikan tiga hal pertama misalnya bagi PDIP keluar masuk elit partai bahkan orang penting di PDIP ini perkara biasa dan mereka setelah pisah jalan dari PDIP tidak jadi apa-apa juga gitu ya oke yang kedua Bang Adian dan PDIP ingin tunjukkan kepada orang bahwa PDIP ini sangat terbiasa berhadapan-hadapan dengan kekuasaan jangankan dengan Pak Jokowi order baru saja dilawan puasa 10 tahun ketika SBI tapi masa ngelawan anak sendiri kan lucu nah itu artinya apa bagi PDIP sekeras apapun misalnya sehebat apapun manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi hari ini pasti Jokowi itu tahu persis arah pulang balik ke partai besar nah itu yang membuat Bang Adian itu masih bertabar begini ya Mbak ya saya bangga jadi kadar PDIP perjuangan saya bangga menjadi kadar dari sebuah partai yang sudah teruji hinaan apa yang belum pernah didapatkan PDIP perjuangan segala macam hinaan cacimaki kantor kita pernah diserbu teman-teman kita meninggal dan sebagainya menjadi bagian dari partai dengan sejarah seperti ini adalah kebanggaan besar buat saya saya punya ketua umum perempuan yang luar biasa memenangkan partai ini berkali-kali bersama-sama dengan kader-kadernya yang lain dan kembali saya katakan bahwa saya bangga punya ketua umum seperti itu oke karena kita berorganisasi berorganisasi terpimpin saya akan menunggu perintah ketua umum kami bagaimana bersikap selama belum ada perintah itu artinya kita masih memegang perintah yang awal jaga Jokowi dan sampai hari ini perintah itu tidak berubah oke jaga Jokowi jaga Jokowi jaga Jokowi artinya betul dong kalau tadi kita pakai istilah PDIP sebetulnya tutup mata sekarang karena memang belum ada instruksi jadi tutup mata bukan tutup mata kita masih melihat bahwa Jokowi adalah orang baik yang tidak akan pernah melupakan asal-usulnya Jokowi bukan maling kundang Jokowi bukan anak durhaka oke kita masih punya keyakinan seperti itu dan salahkah punya keyakinan bahwa kita memiliki kadar yang terbaik orang yang mendapatkan keistimewaan luar biasa bahkan anaknya dapat jabatan diperjuangkan ibu kita ketua umum ikut berkampanye bahkan untuk anaknya kita diperintahkan ke Sumatera Utara berkampanye untuk menantunya oke apakah mungkin ada orang yang mau mengkhianati kebaikan ketua umum kami yang seperti itu menurut saya tidak mungkin dan kami masih yakin Jokowi orang baik Bibi saya mau komentar Bibi saya sebenarnya cukup melihat dan menangkap satu amarah yang cukup luar biasa dari Bang Adian tapi ditahan ya itu bentuk amarah yang menyebut berulang kali Jokowi ini dari PDIP anak mantunya dari PDIP masa iya sih harus pisah jalan di 2024 nah itu yang saya sebutkan tadi giliran buruknya gitu ya cawe-cawenya Jokowi yang belur PDIP tapi giliran untungnya didapatkan ke Bu Prabowo Subianto akibat endorsement itu kemudian elektabilitas Prabowo kan merangkak naik kemudian secara sejajar dengan Pak Ganjer Pranowo inilah yang saya sebutkan kalau maju jujur sebenarnya pernyataan Bang Adian Api Tupul ini kan bentuk amarah bahkan ketika karena belum ada instruksi dari ketua umum katanya betul kita paham betul kader PDIP itu sudah mendidih darahnya itu tanduk-tanduk bantengnya itu hampir keluar cuman karena tidak ada instruksi untuk melakukan serangan apapun masih diam lu Pak Hasto ngomong perlahan sudah mulai mengkritik soal food estate soal manuver kekuasaan di judicial review oh ini sebenarnya kalau ingin melihat amarah apa namanya PDIP yang sesungguhnya tunggu kalau ada instruksi bahwa seluruh menterinya dicabut dari kabinet wah itu amarah betul oke sekarang ini pertanyaan saya gini apakah kemudian pidato Jokowi di DPR MPR kemarin menyatakan saya bukan lurah itu sebetulnya untuk mengadamkan PDIP nanti dijawabnya Anda kembali bersama kami di dua arah Jokowi saya bukan lurah saya ke Mas Adi jadi pernyataan saya bukan lurah ini untuk mengadamin PDIP kah atau bagaimana Anda membaca ya saya kira bisa bersayap ya statementnya Pak Jokowi satu sisi sebenarnya ingin menegaskan bahwa selama ini Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi apapun jadi kalau ada partai politik ketum-ketum partai dan elit selalu membawa-membawa Jokowi mempaten-patenkan Jokowi itu tidak ada kaitannya itu hanya klaim nah ketika Jokowi bicara begini mestinya partai-partai yang selalu mengklaim atas nama Jokowi tegak lurus ke Jokowi soal konfigurasi politik mestinya malu dan minta maaf kepada publik bahwa itu hanya sebatas pencatutan nama ya tapi yang kedua jangan-jangan ini sebagai bentuk penegasan bahwa Jokowi memang cawe-cawe gitu loh ini Jokowi orang Jawa seringkali memang cukup pandai menyimpan perasaan bahwa orkestrasi politik yang saat ini terjadi di luar PDIP tentu saja di luar poros perubahan tentu saja ada peran dan perintah Jokowi di sana dan ini terang separan dan terang benderang tanda-tandanya oke Faldo bagaimana istana memastikan kalau Jokowi enggak cawe-cawe di Pilpres nanti ya saya kira opsi kedua dari Mas Hadi tadi udahlah sering sekali presiden dituduh cawe-cawe di sini cawe-cawe di sana tapi cawe-cawe enggak? dituduh begini dituduh begitu pada faktanya kan semua tuduhan itu terbantahkan nah hari ini setelah tuduhan-tuduhan muncul lagi model klaim next kita enggak tahu lagi model apa yang digunakan agar membawa legitimasi presiden kadang-kadang Mbak Livi duduk di satu ruangan semuanya ngomong arahan lurah karena isinya beda-beda semua nah menurut saya hari ini ya tentu kami akan bekerja keras terima kasih sekali lagi Bang Adian atas masukannya kepada kami hari ini tentu kita akan coba kerja keras untuk memastikan bahwa memang politik masalah kenegaraan memang juga partai politik punya domen sendiri untuk menentukan bagaimana caranya mereka menentukan pilihan tapi yang jelas menurut kami juga Pak Jokowi hari ini dengan kepuasan hari ini juga menjadi acuan para partai politik oke jadi oleh karena itu menurut kami mari kita sama-sama kawal terima kasih untuk seluruh masukannya kepada Presiden Jokowi bisa saya tambahkan oke ya begini dulu ada pencatutan nama Presiden soal Freeport Papa Minta Saham Papa Minta Saham 2000 dan saat itu Kapolri sangat tegas itu pelanggaran pidana oke ada ancaman tiga pasal pidananya ketika Presiden merasa namanya dicatut dia tidak bicara dalam pidato kenegaraan dia cuma merasa namanya dicatut seluruh instrumen negara bergerak oke sekarang dia pidato dalam pidato kenegaraan dan instrumen negara yang lain tidak bergerak kalau menurut saya ada yang salah dalam kekuasaan dia sehingga kata-katanya tidak mampu menggerakkan instrumen negara ini oke itu penting ya memang harus ada ketegasan ya supaya situasi ini tidak terus terulang karena kita akan menghadapi pemilu ini kira-kira tujuh bulan ke depan publik sudah capek ya selalu disuguhkan dengan klaim-klaim seperti itu kita saatnya memastikan bahwa Presiden berdiri pada koridor yang benar sebagai kepala negara soal beliau menjadi kader salah satu partai yakni PDI Perjuangan itu kan gak bisa dipungkiri itu hal yang lain tetapi dalam posisi beliau sebagai kepala negara harus clear harus netral memastikan bahwa keberlangsungan demokrasi ini berjalan sesuai dengan koridornya oke itu yang kami harapkan dan itu sudah dibuktikan dan saya terima kasih apresiasi Valdo tinggal tunggu tindak lanjutnya pelaksananya dari lingkaran binagraha untuk memastikan bahwa kita Presiden Jokowi itu tidak cawe-cawe dan tidak mengatur maksud kalau memang gini selama ini kan Pak Prabowo elektabilitasnya dianggap naik karena dapat endorsement dari Pak Jokowi kalau Anda Mbak Kristina yang sekarang ada di koalisinya Pak Prabowo ketika kemudian ada clear statement yang kemudian menyatakan endorsement itu kira-kira memang tidak pernah ada merasa dirugikan gak? jadi intinya saya ingin kembali menegaskan bahwa Partai Golkar Independent dalam membuat keputusannya soal bantahan di sidang tahunan tadi juga sudah jelas Presiden sudah memberikan Mas Badowi sendiri juga tadi memberikan satu bantahan ada satu pertemuan yang memang kalau ada arahan di situ pastinya P3 juga ikut tapi ternyata tidak jadi saya rasa sudah cukup clear soal bantahan-bantahan itu tentunya kami berkepentingan untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan 82% tingkat kepuasan itu bukan sesuatu yang kecil ya Mak ya jadi kami berkepentingan untuk melanjutkan itu dan dalam konteks itulah kami mencari kerangka politik yang paling tepat ini sesuatu yang sangat amat bisa dimengerti dalam politik baik Mas Adi terakhir memastikan yang akan keluar terakhir dari Pak Jokowi itu betul-betul adalah legasi bukan kontestasi cawe-cawe ya saya kira Pak Jokowi paham betul bagaimana cara menata kepentingan politiknya jelang akhir kekuasaannya cuma satu hal yang ingin saya tangkap mestinya di akhir kekuasaan politiknya Pak Jokowi itu mengurangi resistensi dan musuh-musuh politik yang lain cukup sudah dengan Pak Suryapalo cukup sudah dengan Anies jangan lagi ditambah permusuhan politiknya gara-gara begitu hanya karena beda pilihan politik dengan PDIP orang sudah tahu endorsement Jokowi itu kepada Prabowo Subianto proporsinya jauh lebih besar ketimbang Pak Ganjar Prano itu yang saya sebutkan tadi bahwa Pak hadian itu marah betul mendidih gak mungkin Pak Jokowi itu durhaka pakai logika sebaliknya itu yang sebenarnya terjadi sebenarnya bahwa janganlah Jokowi yang besar dan tumbuh bersama PDIP jangan di akhir kekuasannya justru hanya karena persoalan pilpreh 2024 hanya karena persoalan kepentingan politik elektoral akan pisah jalan dengan PDIP apapun yang terjadi Jokowi itu adalah kandungan PDIP kan kira-kira begitu saudara cawe-cawe atau keterlibatan Presiden Jokowi dalam menentukan sosok yang akan ikut kontestasi memang harus dibuktikan juga tudingan bahwa Jokowi ikut menginisiasi berbagai koalisi meski demikian sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya memang harusnya menahan diri untuk tidak menunjukkan kedekatan dan berlebihan dengan orang yang akan berlagak di Pilpres tahun depan sebagai Presiden Jokowi juga harus menempatkan diri sesuai jabatan dan juga posisi bagi semua partai politik yang akan ikut kontestasi ini dilakukan agar tak ada lagi tudingan bahwa ia menginisiasi berbagai koalisi jika ini dilakukan Presiden tak perlu repot menangkis semua tudingan apalagi melakukannya dalam sidang tahunan melalui pidato kenegaraan saya Livina Charlisa tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya sampai jumpa Terima kasih telah menonton!